Loli rela hutang 90 juta rupiah demi pamer sang pacar kaya. Hubungan asmara Loli dengan Fadel Bajideh tampaknya makin serius dan bahagia. Beberapa kali, gadis berusia 17 tahun itu bahkan berusaha menunjukkan betapa tanggung jawabnya sang kekasih ke publik. Hal itu bermula dari siaran langsung yang dilakukan Loli di sosial medianya. Pada momen tersebut Loli mengaku jika ia tak pernah mengeluarkan uang saat bersama sang kekasih. Fadel yang bayar kok, Fadel yang selalu bayar, kata Loli. Fadel yang saat itu berada di samping pun terlihat malu dan melarang sang kekasih membicarakan hal tersebut ke publik. Nggak apaan sih, timpal Fadel Bajideh malu-malu. Itu bakal nonton di bioskop turut ungkap apabila Fadel memilih kursi premier untuk dirinya. Namun terbaru Loli diketahui terlilit hutang endorse hingga 90 juta rupiah. Akhirnya seorang wanita menagi hutang ke Loli yang rekamannya disebar di TikTok Loli Bidola. Akun TikTok tersebut menguap fakta mengejutkan tentang Loli yang berhutang sebanyak 90 juta rupiah. Namun anak Nikita Mirzani itu seolah kabur dengan memblokir nomor telepon wanita bernama Marisa tersebut. Kak Marisa maaf ya HP aku baru aktif lagi, kata Loli. Kamu blok aku ya tadi, tanya Marisa. Hah, aku nggak pernah blok siapa-siapa kak. Emang HPnya aku aja karenakan HP aku yang ini dari UK ini pun bekas Antonio dan ini HPnya ada pajaknya HP dia juga rusak mati sendiri kemarin kak baru aktif lagi, kata Loli. Kok tadi aku chat pake nomor lain masih bisa di chat? Tanya Marisa lagi. Ya kan aku bilang baru aktif lagi kak hari ini. Nyatanya Marisa mengaku menghubungi Loli dengan dua nomor di jam yang sama. Namun salah satu nomernya terbukti taceklis saat dikirim pesan. Loli yang menanggapi pertanyaan tersebut sempat bingung. Tapi dirinya tetap bersikukuh tidak memblokir Marisa. Sebagai bukti, Loli bahkan mau memperlihatkannya yang rusak kepada Marisa. Marisa, sebagai owner produk yang mengendorse Loli lantas mempertanyakan, mengapa dari uang 90 juta rupiah, tidak ada yang dialokasikan untuk membeli handphone. Diakui Loli ia berfikir mencari kendaraan motor di Indonesia lantaran boros jika harus naik gocar. Yang mengejutkan Loli mengaku kalau uangnya dipakai sang pacar, Fadel Bajideh. Demi Allah aku ini orangnya ngirit banget. 50 juta rupiah nggak dipakai buat aku, ditabung. Kalau berkurang, itu karena pacar aku, Fadel Bajideh, ujar anak Nikita Mirzani. Sementara itu saat ditanya sanggup menyicil utang tersebut, Loli hanya bisa membayar sedikit. Nah kalau untuk 50 juta rupiah hari ini aku nggak bisa, karena setengahnya aku pakai, kata Loli. Emang kau mau nyicilnya bisanya berapa juta dulu, tanya Marisa. Aku nyicilnya paling berapa juta paling kecil banget Kak Marisa, paling berapa juta paling 2 juta rupiah aku bisanya, jawab Loli. Waduh kalau 2 juta tiap bulan lama banget jadinya kan dari 90 juta, kecewa Marisa. Sontak rekaman suara itu menjadi sorotan warganet yang tak menyangka dengan kelakuan anak Nikita Mirzani tersebut. Sayangnya hingga kini Loli belum juga memberikan klarifikasi di sosial media miliknya tentang kasus ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.